Hai assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali di channel saya Ahmad Iskandar di video kali ini saya akan memodifikasi cetakan batako dari kayu ini teman-teman menjadi cetakan batako kayu bolong sekaligus saya akan mereview alat yang baru saya beli di toko online kemarin ini untuk harganya Rp 47.000 ya teman-teman oke langsung saja seperti apa prosesnya dan akan seperti apa jadinya batakonya nanti ikuti terus videonya teman-teman dan seperti biasa teman-teman sambil menonton bantu dukung channel ini dengan cara like comment subscribe serta aktifkan lonceng di sebelahnya hingga menjadi lonceng berdering gratis teman-teman kalau sudah selamat menonton oke teman-teman untuk panjang batakonya ini 30 cm ya teman-teman jadi nanti posisi bolongannya di kita ukur di posisi sini teman-teman di dari pinggir sini kita ukur 9 cm dan dari pinggir sini juga 9 cm itu juga sebelahnya ya teman-teman sama-sama 9 cm dan ini sudah saya ukur tadi tinggal kita membolongi saja Oke jadi caranya seperti ini teman-teman mata borne ini harus kita pasang juga agar tujuannya agar waktu kita untuk kita pakai alat ini tidak bergeser ke sana kemari ya teman-teman Oke teman-teman ini alatnya sudah saya kikir menggunakan kikir seperti ini dan ternyata kalau kita baru beli halus ini perlu kita kikir dulu ya teman-teman tidak bisa langsung dipakai Oke langsung saja kita lanjutkan videonya oke sudah selesai teman-teman ini terus videonya karena kita akan menguji coba cetakan batako ini seperti apa jadinya batakonya dan sebaiknya sebelum kita pergunakan pipanya ini kita olesi solar dulu ya teman-teman kalau tidak ada solar teroleh oly campur minyak lampu juga bisa tujuannya agar tidak lengket nanti Terima kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.